Sekarang gue bakal kasih ke kalian tips gimana caranya memilih franchise kopi yang dijamin anti rugi. Pertama pilihlah brand yang kuat. Kenapa? Di saat brand kalian kuat, itu kalian akan mempunyai loyal customer. Dan tidak akan kabur kemana, 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 kemana. Dan tidak akan berpindah hati, sejiwa sehati. Yap, karena banyak banget beredar kopi-kopi yang kayak cuman kedai kecil mini-mini yang harganya cuman 8 juta, 7 juta, sekian juta ya kan. Tapi percayalah kalau kalian buka seperti itu, emang kalian membeli suatu produk dengan suatu sistem yang gampang. Karena gak usah bayar marketing fee, gak usah bayar ini, gak usah bayar itu, dan murah. Tapi niscah ya guys, gue pernah cobain yang murah kayak begitu. Bukan kopi sih, tapi adalah. Tapi itu sama sekali tidak menguntungkan buat gue. Kenapa? Karena sama aja gue buka brand sendiri. Capek. Semua sistem juga berantakan. Total, jadi menurut gue mendingan kalian beli suatu brand yang udah kuat. Kayak contohnya Janji Jiwa, Kopi Soe, Layan Hati. Gue tuh sebenarnya gak tau ya kopi apa lagi ya. Kalau kalian tau ada kopi-kopi apa lagi, komen aja di bawah. Karena yang senemplok di otak gue, adanya cuman 3 kopi itu doang. Tapi kalau yang lain, gue gak tau deh. Nah, kalau misalnya mendingan kalian beli kayak gitu. Nih, gue kasih tau range harganya kira-kira berapa. Kopi Janji Jiwa nih. Gue gak tau yang pasti waktu tahun-tahun kemarin itu atau 2 tahun yang lalu. Itu sekitar masih 45, 62,5, 85 juta. Sekarang 150 juta, besok-besok 1 miliar. Terus kayak Starbucks ya kan. Kalau kopi Soe waktu itu gue tanya 80 juta. Tambah alat 80 juta jadi 160 juta. Ditambah bangunan jadinya berapa ratus juta. Kalau lo gak punya duit, jangan mulai. Nah, kalau misalnya lain hati itu berapa ya? Gue gak tau. Yang kedua memilih adalah cari franchise dengan sistem yang bagus. Tau dari mana nih sistemnya bagus atau enggak. Cari yang in to detail. Jadi apakah si franchisor ini sudah memikirkan dari hulu ke hilir, dari supply sampai ke konsumen, dari supply sampai ke packaging, dari kasir sampai ke masuk banknya. Apakah dia sudah memikirkan semua itu? Kalau dia sudah memikirkan semua itu niscah ya sistem dia lumayan bagus. Tiga adalah jangan keikutan tren. Karena kalau anda keikutan tren mati anda. Duit anda masuk lalu anda terserap lalu anda trennya sudah hilang. Seperti sekarang anda baru memulai business copy itu sama dengan mati. Kenapa sudah tidak tren kebanyakan? Kenapa? Ya, udah banyak. Satu nama, satu brand franchise aja dia punya seribu outletnya. Yang satu punya 500, yang satu punya 300. Itu baru tiga jenis kopi. Gimana kopi-kopi yang gua gak tau lainnya? Lu pikir penduduk Indonesia semua minum kopi tiap hari diabetes semuanya? Carilah yang akan bertahan lama. Yaitu dengan mementingkan brandnya. Yang kalian akan trust. Kalau brand ini akan bersungguh-sungguh membuat kalian bertahan sampai 5-10 tahun ke depan. Atau setidaknya sampai kalian balik modal. Tips yang paling terakhir adalah. Yang paling penting buat kalian semua. Carilah franchise yang nilainya pas di kantong kalian. Jangan sampai kantong jebol lalu hancur, berantakan tanpa pemikiran atau perhitungan yang benar. Niscah, ya kita tidak tau perekonomian Indonesia bakal sehancur ini di COVID-19. Bayangkan dari penghasilan berjuta-juta, beratus-atus juta turun menjadi ratusan ribu. Pikirkan kalau misalnya itu adalah satu-satunya penghasilan kalian, mati landa. Jadi pilihlah franchise yang masuk di kantong kalian. Kalau misalnya kalian gak punya uang banyak-banyak, janganlah kalian pilih franchise yang harganya 150 juta. Belum bayar sewa, belum bayar karyawan. Ya kan mau kapan balik modalnya. Itu kopi 18 ribu. Nah kalau misalnya kalian cuma punya uang puluh-puluh juta, ya coba dipikirkan lagi. Apakah yang kalian ingin lakukan dengan uang itu? Apakah bijak membelanjakan itu untuk sebuah franchise kopi yang sekarang trennya sudah turun? Apakah itu? Tips dari gue untuk kalian semua yang ingin mulai bisnis franchise kopi. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Karena itu adalah pengalaman pribadi gue. Dan apalagi ini sekarang kita menghadapi masalah COVID-19 yang pandemi kini gak kelar-kelar. Dan membuat semua perekonomian menjadi hancur lebur. Iya kan? Mau brand sekuat apapun, dia akan turun ke bawah. Kecuali lu Indomare sama Alfamart sama Superindo. Moga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Gue tahu yang nonton sampai detik ini itu berarti orang-orang yang gak punya kerjaan. Dan gue harap kalian semua gara-gara video ini agak sedikit terbuka. Pikirannya jangan ngikut-ngikut dan jangan tanya-tanya gue mengenai my bisnis kopi, bisnis kopi, bisnis kopi, bisnis kopi. Telat, udah telat, udah telat. Dan semoga kalian semua punya insight dari gue dan ini video bermanfaat buat kalian. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton!